Hai kimchi yang akan di fermentasi selama tiga hari ini bahan-bahannya sawi putih kemudian direndam dengan garam setelah itu bubuk cabai diaduk dengan tepung beras yang sudah dilarutkan di air panas ditambah bawang daun kemudian pir bawang bombay bawang putih terus cabai bubuk eh jahe bubuk dan kecap ikan asin setelah jadi setelah diaduk-aduk ini bumbunya merata kemudian kita biarkan selama dua hari di tempat yang tertutup setelah mengeluarkan gelembung itu tandanya sudah terjadi fermentasi baru bisa dimasukkan ke dalam kumas dan bisa tadi ini mati